Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu Lalu membunuhnya Maka apabila Tuhan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu Dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya Kata Yesus kepada mereka Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci Batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru Hal itu terjadi dari pihak Tuhan Suatu perbuatan nejaib di mata kita Sebab itu aku berkata kepadamu Kerajaan Allah akan diambil daripadamu Dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu Mendengar perumpahan Yesus itu Imam-imam kepala dan orang-orang farisi mengerti bahwa mereka lah yang dimaksudkannya Maka mereka berusaha menangkap dia Tetapi mereka takut kepada orang banyak Karena orang banyak itu menganggap Yesus Nabi Demikianlah Injil Tuhan Terbujilah Kristus Bu Bapak, Sudari, Saudaraku yang terkasih Kembali kita dibimbing Tuhan Tuhan itu sungguh jelia Di masa lalu Kitab Suci sudah bisa melihat kecenderungan manusia yang jelek Ya itu apa? Saya kutipkan Akhirnya Tuhan itu menyuruh anaknya kepada mereka Pikirnya anakku pasti mereka segani Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu Mereka berkata seorang kepada yang lain Ia ahli waris Maka mari kita bunuh dia Nah ini kecenderungan manusia Yaitu apa? Serakah Mau mengambil Mau memiliki Sesuatu hal yang bukan menjadi haknya Nah ini bisa kita cek Kita lihat dalam kebiasaan kita Kira-kira apa? Nah kira-kira kalau kita sebelum masa pandemi tentunya sekarang jarang Yaitu kita ikut pesta Lalu dalam pesta itu ada prasmanan Makanan yang di jejer Lalu kita mengambilnya Nah itu akan bisa ngecek Kita ini pribadi yang serakah atau tidak Nah pribadi yang serakah Wah ini Semua sajian diambil Wah banyak sekali mengambilnya Dan akhirnya Apa yang terjadi? Oh rantai Tidak habis Nah padahal perutnya itu kan ya Hanya butuh makan Sekedarnya Seperlunya Loh kok ngambilnya Banyak sekali Dan akhirnya Sisa Banyak Ayo Ngaku Siapa yang sering Dulu sebelum masa pandemi Ketika ikut prasmanan Mengambil banyak Dan tidak habis Ayo Itu Adalah Salah satu tanda Pribadi Yang Serakah Nah Semoga Kita mau jujur Sehingga kita Menjadi pribadi Yang bisa mengatakan Cukup Untuk aku Cukup ini Dan aku Bisa Memberi kesempatan Aku bisa berbagi Pada yang lain Semoga Kita bertumbuh Menjadi pribadi-pribadi Yang sungguh Bisa Mengatakan Cukup Dan Bersyukur Dimuliakanlah Tuhan Kini dan sepanjang Masa Salam Bantul kasih Berkah dalam Dalam Bapak Putra dan Ruh Kudus Amin Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax